Halo teman-teman, kembali lagi di Gerai Film. Kali ini kita akan membahas film dari Korea Selatan dengan judul Out to My Father. Merupakan drama perang yang berdurasi 126 menit yang dirilis tahun 2014 yang lalu. Film yang berhasil menggapai prestasi sebagai film dengan pendapatan tertinggi kedua dalam sejarah perfilman Korea Selatan. Out to My Father menceritakan pada peristiwa evakuasi Hunnam pada tahun 1951 dalam Perang Korea. Ada ribuan pengungsi dari utara ke selatan dengan bantuan kapal perang Amerika Serikat. Salah satu dari pengungsi itu adalah seorang anak laki-laki bernama Dok Su yang selalu menggandeng erat dan menggendong adik perempuannya bernama Mak Son. Akibat Mak Son terlepas dari gendongan Dok Su, maka sang ayah tekad mencari putrinya dan meminta dengan sangat kepada Dok Su untuk mengawal ibu dan putrinya.